Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama si kecil mungil Titi Nastia Hari ini, Titi mau pergi kirim barang Mau pergi kirim barang, tapi bukan ke Indonesia ya Tapi dari sini, dari tempat kerjanya Titi ke alamatnya teman Jadi dari tayuan ke tayuan lagi gitu Jadi gak usah pakai jasa toko Indo Ini dari kantor post Ataupun dari minimarket terdekat juga bisa Dan ini Titi mau kirim lewat minimarket Seperti 7-Eleven Barangnya apa? Nah ini dia Nah ini dia Yang kemarin kita fungkus Kalau kemarin kan cuma take-in duang ya Jadi kalau yang kemarin melihat videonya Titi sebelum ini Yang kemarin nyimak videonya Titi Pasti tahu ini apa Yang udah sama-sama bantuin petkin ya Dan sekarang hari ini Titi mau kirimin lewat 7-Eleven Ke alamatnya teman Kayak gimana sih ketanya ngirimnya Kalau buat yang udah lama di Taiwan Mungkin tahu ya cara ngirim barang dari Taiwan ke Taiwan Tapi kan kalau buat Mbak-mbaknya atau mas-masnya yang baru disini Mungkin tertanya-tanya Gimana caranya mengirim barang dari Taiwan ke Taiwan Maksudnya dari tempat kerja kita ke teman atau saudara kita disini gitu Jadi ya kalau Titi sih Kalau kirim barang lewat 7-Eleven aja ya Selain Apa Selain mudah caranya Juga cepat Dan Emang udah kebiasaannya lewat 7-Eleven Jadi Lebih praktis gitu Dan orang-orang sini pun Kadang-kadang kebanyakan juga Ada yang kirim lewat 7-Eleven juga Atau Family Mart Yuk Ya gimana Cara ngirimnya Yuk ikutin Titi ya Simak video ini sampai selesai Yuk Kita mau kirim barangnya Aduh Naik sepeda Susah ya Anda ketemu di 7-Eleven lah Naik sepeda guys Masuk ke 7-Eleven Dan ini Kasihnya Bantuin kita Nulis alamat Kita tinggal kasih Alamat dan nomor telepon Dan ini udah selesai Tinggal kirim Oke guys Jadi seperti tadi Cara kirimnya Kita cuma tinggal bilang Sama si kasir Pangwoci tongsi Begitu artinya Tolong saya Kirimin Tolong kirimin barang saya Atau Tolong saya kirimin barang Dan nanti Si kasirnya yang Bantuin kita nulis Tapi Cuma di daerah tertentu Ada juga di daerah yang Gak mau kasirnya Bantuin kita nulis Kayak seperti Misalnya dulu Titi Waktu di Taipei Kasirnya gak mau Bantuin nulis Katanya mereka bilang Siapa saja Boleh Kamu boleh nyurus Siapa saja nulis Menulis alamat Asal jangan kami Maksudnya Asal jangan kasir Seven Eleven Atau minimarket itu Karena gak tahu Kenapa Mereka gak mau Menuliskan Nah tapi Kalau di tempatnya Titi Yang di ini Kasirnya mau menuliskan Alamatnya Mau bantuin kita Nulisin alamat Tersebut Maksudnya Alamat yang dituju Jadi Kita tinggal Bilang Tolong Saya Tolong bantu saya Kirimin barang Dan kasih alamatnya Serta nomor teleponnya Baru Habis itu Kita Bayar Berapa Engkosnya Dan kadang-kadang Biasanya ditanyain Mau Sampainya Mau Sampainya Kapan Mau besok Atau kapan Biasanya ditanyain Seperti itu Dan Biasanya ditanyain Mau pagi Siang atau sore Seperti itu saja Dari Titi Semoga Video ini Bermanfaat Dan Semoga bisa Membantu Teman-temannya Yang pengen Kirim Barang Ke Temannya Atau Saudaranya Yang ada Disini Sekian dulu Dari Titi Mohon maaf Jika banyak Kekurangan Karena Titi Hanyalah Seorang pemula Salam Damai Dan kemak Selalu Dari Youtuber Terima